Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa yang ada di rumah Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan berbagi ilmu ya Tentang cara penggunaan JKN mobil Atau BPJS Kesehatan Bagaimana cara mendaftar Dan fitur-fitur di dalamnya Untuk pertama Anda bisa unduh aplikasi mobil JKN Melalui Google Play Store Atau App Store dari ponsel Berbasis Android atau iOS Kita buka langsung ke Play Store Kita ketik JKN Mobile Ini sudah ada Kita klik Bentar ya Masuk ke aplikasi JKN Mobile Nah disini Kita bisa melihat JKN Mobile Kebetulan Saya sudah install Jika pemirsa Belum install Tinggal install aja Kemudian Kita klik buka Jika telah terdaftar sebagai peserta JKN atau KIS Anda cukup registrasi ulang Dengan mengakses menu Pendaftaran Pengguna Mobile Bagi yang belum terdaftar Sebagai peserta JKN KIS Anda dapat menggunakan aplikasi ini Untuk mengetahui program JKN KIS Sekaligus Mendaftarkan diri dan keluarga Sebagai peserta Dengan memasukkan nomor induk Ke pendudukan Oke pemirsa Berhubung saya sudah Ada BPJS Kesehatan Maka Saya akan mendaftar Sebagai JKN Mobile Saya pilih yang Pendaftaran pengguna Mobile Di menu ini Kita Akan dimintai data Nomor kartu BPJS Nomor KTP Atau NIK Tanggal lahir Ibu kandung Dan lain-lain Langsung saja Kita Mendaftar Saya Langsung ketik Nomor kartu peserta BPJS Kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan pendaftaran Segera Mengkonfirmasi Kode aktifasi Yang dikirim Melalui email Bentar-bentara Ini sudah masuk Email dari BPJS Kita klik Untuk Mengetahui Kode Aktifasi Kode aktifasi Kode aktifasi Sudah keluar Kita Salin ya Kita masukkan Salin Salin Kita kemudian Buka ke Verifikasi Alamat email Kita klik Verifikasi Kemudian Kita klik Ini sudah ada Keterangannya Data Anda berhasil Didaftarkan Silakan login Dengan Menggunakan Data yang telah Didaftarkan Kita klik OK Kemudian Kita masuk Ke Loginnya Kita Ketik ya Bisa Nomor kartu BPJS Email Atau Username Saya Ketik Nomor BPJS Saya Kemudian Masukkan Password Setelah selesai Kita Klik Login Nah Pemirsa yang ada di rumah Kita sudah masuk Di dalamnya Aplikasi JKN Mobil Mobil JKN ini Sudah Siap digunakan Untuk Membantu Dalam Menikmati Layanan BPJS Kesehatan Oke Kita masuk Ke fitur-fitur Di sini Ada Menu Peserta Tagian Ada Menu Pelayanan Ada Menu Ubah Data Peserta Peserta Kartu Peserta Pendaftaran Peserta Di Kiri Atas Strip Tiga Kita Tombol Ada Menu Home Info JKN Peserta Pemperubahan Data Peserta Kartu Peserta Pendaftaran Peserta Dan Lain-lain Fitur-fitur Ini Berisi Penjelasan Tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Dan Kewajiban Serta Sanksi Bagi Peserta Juga Fasilitas Kesehatan Dan Manfaat Yang Bisa Didapat Melalui Kebesaran JKN KIS Untuk Peserta Kita Klik Ya Peserta Untuk Peserta Ini Untuk Fitur Peserta Berisi Informasi Tentang Kepesertaan Dan Anggota Keluarga Yang Anda Jamin Jadi Di Daftar Ini Ada Istri Anak Anak Saya Ini Kelihatan Semua Ya Sudah Kelihatan Semua Kemudian Kita Kembali Ke Fitur Pembayaran Kita Klik Fitur Pembayaran Untuk Fitur Pembayaran Berisi Informasi Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran JKN KIS Ada Info Cara Pembayaran Untuk Mandiri ATM Ada Infonya Ada Tata Caranya Untuk Pembayaran Melalui E-banking Maupun Dari Mandiri Internet 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 Juga Ada Tata Caranya Kemudian Kita Bisa Ke Fitur Lokasi Ya Kita Masuk Ke Fitur Lokasi Berisi Informasi Tentang Kantor Wilayah Atau Kantor Cabang Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Yang Terdekat Di Wilayah Tempat Anda Tinggal Dengan Posisi Anda Fitur Ini Terkoneksi Dengan GPS Jadi Di HP Anda Ini Fitur GPS Harus Diaktifkan Ya Untuk Mengetahui Informasi Tentang Kantor Wilayah Atau Fasilitas Kesehatan Kita Bisa Melihat Fasilitas Kesehatan Ini Ada Tanda Merah Merah Itu Lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Untuk Melihat Fasilitas Tingkat Pertama Kita Milih Menu Faskes TK Pertama Ini Bisa Kita Lihat Lokasinya Juga Untuk Kantor Cabang BPSS Kesehatan Kita Juga Bisa Mengatainya Yang Ada Di Surabaya Untuk Kantor Regional Juga Bisa Melihatnya Di Fitur Catatan Pembayaran Berisi Tentang Riwayat Transaksi Dan Tagian Iuran Yang Harus Anda Bayarkan Ada Denda Yang Anda Harus Bayarkan Jika Anda Terlambat Membayar Lebih Dari Tanggal 10 Setiap Di Fitur Ini Juga Anda Bisa Perubahan Data Peserta Kita Klik Di Dalam Ini Berisi Fitur Untuk Melakukan Perubahan Fasilitas Kesehatan Tinggal Pertama Kelas Perawatan Email Nomor HP Dan Alamat Domisili Anda Anda Bisa Mengaduan Atau Keluan Ini Ini Pelayanan Pengaduan 24 Jam Bisa Melalui Telepon Dengan Care Center 1500 400 Di menu Riwayat Pelayanan Anda Bisa Melihat Riwat Riwat Anda Sakit Atau Rujukan Rujukan Ke Rumah Sakit Anda Bisa Melihat Di Menu Riwayat Pelayanan Oke Pemirsa Dimanapun Anda Berada Semoga Video Saya Ini Tentang Cara Menggunakan JKN Mobil Bermanfaat Untuk Anda Yang Terdaftar Di BPJS Kesehatan Semoga Bermanfaat Dan Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Ucapan Maupun Kesalahan Dalam Editing Video Ini Dan Ikuti Channel Saya Jangan Lupa Dengan Men Klik Subscribe Like Dan Comment Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuk 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 Terima kasih.